Saat ini Presiden RI Jokowi Dodo menerima tamu kenegaraan. Dan untuk mengetahui kondisi terakhir, disana sudah ada Masjid Abazia dan Aris Sanjaya. Ke Jakarta, tapi juga oleh luar Jakarta ada warga... Ya Tommy dan Rahma, pada saat ini Jokowi sedang bersama dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, di mana tadi sudah datang disini selama kurang lebih 3 menit yang lalu dan Jokowi langsung menyambut Perdana Menteri tersebut. Dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong sendiri tadi sempat menandatangani seperti buku tamu gitu ya di ruang kredensial dan sekarang sedang berada di ruang Jepara. Betul sekali. Ini pertemuan-pertemuan ini namanya Kortesi Koli atau pertemuan diplomasi seperti itu. Jadi yang dijadwalkan, menurut jadwal yang didapatkan juga dari teman-teman wartawan, akan ada 4 pemimpin negara Kortesi Koli hari ini bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dan ini yang pertama nih, Perdana Menteri Singapura adalah pemimpin negara yang pertama yang datang ke Istana Merdeka. Dan nanti diagendakan, yang keduanya nanti akan datang dari Perdana Menteri Malaysia yaitu Najib Razak seperti itu. Betul sekali. Dan nanti juga akan setelah Najib Razak, akan ada Kortesi Koli bersama dengan Tony Abbott, Perdana Menteri Australia. Dan terakhir, Kortesi Koli akan ditutup dengan Perdana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry. Yang nanti dijadwalkan akan Kortesi Koli sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Betul sekali. Tadi juga kami sempat-sempat ngobrol kalau bisa, menurut pemilik dari Facebook, kalau Jokowi sendiri ini memang bahasa Inggrisnya bagus ya Cita ya. Betul. Seperti itu. Tapi hanya apa? Aksennya ini masih Javani. Jadi kalau kita lihat ini, Aris, memang pertemuan antara Lee Sin Lung dan juga Jokowi. Seperti dialognya lancar sekali dan Jokowi banyak berbicara seperti itu. Dan berbicara pakai bahasa Inggris. Tidak mungkin kalau misalnya Perdana Menteri Singapura, lebih berbicara bahasa Indonesia. Belajarnya di mana gitu ya? Bahasa Melayu juga bisa kan mereka? Sedikit-sedikit. Jadi intinya kalau misalnya selama ini ada keraguan bahwa Jokowi bisa enggak ya bahasa Inggris. Tapi memang ternyata seperti yang sudah disampaikan oleh staff dari Mark Zuckerberg pada saat kunjungan kemarin, mengakui bahwa Jokowi bahasa Inggrisnya baik sekali ya. Kalau begitu kita belum tahu nih ya, berapa lama nanti Presiden Jokowi dan juga Perdana Menteri dari Singapura, Lee Sin Lung, bercengkep ramah. Kita belum tahu berapa lama mereka menghabiskan waktunya nanti. Yang pastinya nanti kedua akan datang, yaitu Perdana Menteri dari Malaysia. Betul. Dan kalau kita tahu bersama bahwa memang sempat terjadi ketegangan antara Indonesia dan Singapura dalam diplomatic row mengenai satu kapal yang dinamakan waktu itu ya, nama kapal. Dan kali ini memang adalah wujud dari kedua negara ini untuk memperbaiki hubungan supaya lebih erat lagi karena negara tetangga, Aris. Dan itu yang kita harapkan pastinya. Ya, Tommy dan Rahma. Ya, Cita dan Aris dari Istana Merdeka Jakarta.